Soal 6 Kita lanjut ke soal yang ke-6 Nah, di soal 6 ini Perusahaan dagang Orlando Bloom menjual alat-alat tulis yang didirikan oleh Bapak Kiku Gawa Beberapa tahun yang lalu Berikut ini, daftar saldo rekening pulsaan pada 31 Desember 2017 Jadi, di sini ada daftar neraca saldo yang dimiliki oleh Orlando Bloom per 31 Desember 2017 Jadi, ini neraca saldonya Dari pih utang, ada pih utang, sewa diterima di muka Berarti ini, utang yang dihabilitas sewa di pendapatan diterima di muka Spesifiknya, sewa diterima di muka Kemudian, ada sewa di bawah di muka Private expense Ada kendaraan Akumulasi Sampai dengan rekening Akumulasi penyusutan peralatan Jadi, ini semua rekening-rekening yang digunakan oleh perusahaan Pada periode sampai dengan 31 Desember 2017 Cuma, di neraca saldo ini Di informasi soal ini Neraca saldo ini tidak berurutan Harusnya kan dari kas dulu Di utang, baru ke Aset tetap berujudnya Diabilitas dan juga bagian ekuitas Serta pendapatan dan bebannya Cuma, di sini tidak berurut Tinggal diurutin saja Berdasarkan kategorinya Aset lancar Aset tidak lancar Kemudian, diabilitas Dan juga ekuitas Dan juga pendapatan Serta beban Beban Yang digunakan oleh perusahaan Kemudian, di bawah Di bawahnya itu ada data Yang diperlukan untuk penyesuaian Pada 31 Desember 2017 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jadi ada 6 informasi Yang perlu kita lakukan penyesuaian Atas neraca saldo Yang disajikan sebelumnya Yang pertama itu Itu ada persediaan barang dagang 31 Desember 2017 Adalah Rp. 900.000 Di neraca saldo Ada persediaan barang dagang Ini persediaan barang dagang awal Rp. 1.400.000 Ternyata yang tersisa itu Rp. 900.000 Jadi perlu kita sesuaikan Ini kebetulan menggunakan Sistem pencatatan periodik Jadi ada persediaannya itu Ada selisih Antara persediaan awal Dengan persediaan akhirnya Kemudian, yang kedua Kelugian piotang tahun 2017 Diestimasikan 1% Dari penjualan bersih Jadi kita hitung penjualan bersihnya Nah, 1%nya itu tidak tertagi Berarti perlu kita cadangkan Ke cadangan kerugian piotang Dan mengakui adanya Beban kerugian piotang Walaupun belum terrealisasi Benar-benar terrealisasi Ya kita cadangkan dulu Ke rekening Cadangan kerugian piotang Penjualan bersihnya Berarti kita cari dulu Penjualan bersihnya Penjualannya berapa Kurangi dengan retur penjualan Dan diskon penjualan Jika ada Baru kalikan 1% Itulah piotang tak tertagi Tahun 2017 Kemudian yang C Siwa dibadi muka Perlu di 1 Maret Sampai dengan Tahun 2017 1 Maret Sampai dengan 1 Maret 2018 Nah, berarti kita Mau hitung yang sampai dengan 31 Desember Dari Maret 2017 1 Maret 2017 Sampai 31 Desember 2017 Berarti sudah ada 10 bulan yang kita gunakan Yang sampai dengan 31 Desember Sudah ada 10 bulan Yang tidak ada nilai manfaat lagi Yang tersisa Itu sisa 2 bulan Yaitu Di tahun 2018 Di Januari Dan juga Februari Jadi 10 bulan ini Yang perlu kita sesuaikan Akui sebagai Beban sewa Dan mengurangi Sewa dibadi muka kita Kemudian yang D Ada penyusutan Tahun 2017 Ada 2 Kendaraan dan peralatan Kendaraan diestimasikan 5% dari harga perolehan Berarti 5% Kalikan nilai kendaraannya Itulah beban penyusutan Tahun 2017 Sedangkan Kalau peralatan ini 10% dari nilai bukunya Berarti kita Tidak bisa ambil nilai peralatannya 77 x 500 Kita harus cari nilai bukunya Nilai buku Didapat dari Harga perolehan Kurangi dengan akumasi penyusutan Nah dapat nilai bukunya Baru kita kalikan 10% Karena disini Informasinya Berbeda Penyusutan Antara kendaraan Dan juga peralatan Kalau kendaraan itu Langsung dari harga perolehan 5% nya Kalau peralatan Itu 10% Dari nilai buku Yang E Disini ada Biaya bunga Yang masih harus dibayar 2.500.000 Ada beban bunga Masus kita bayar Akui beban bunga Kreditkan Untuk hutang bunga Kemudian yang F Pendapatan sewa Tahun 2017 750.000 Lihat di neraca saldo Ada pendapatan sewa Diterima di muka Ini Nah 750 Sudah menjadi hak kita Kita kurangi hutang kita Hutang berkurang Pendapatan bertambah Karena sudah kita selesaikan Nah ini Gambaran singkat Terkait dengan proses penyesuaiannya Yang diminta di soal 6 ini Yang pertama Diminta untuk buat Lajuna penyesuaiannya Yang kedua Siapkan neraca lajunnya Berarti kita perlu bikin Neraca lajunnya Dan yang ketiga Susun laporan keuangannya Ada tiga Yaitu Laporan laba rugi Ada perubahan modal Dan juga ada laporan posisi Keuangan Ini tiga Satu Dua Dan tiga Tiga laporan yang perlu kita buat Kemudian yang ketiga Sudah Lanjut keempat Nah keempat diminta untuk membuat Membuat ajuna penutupannya Berarti disini Tidak diminta untuk buat neraca saldo Tidak diminta posting Dan juga tidak diminta Neraca saldo setelah penutupannya Cukup kita kerjakan 4 poin ini Ya Kita mulai dari yang pertama dulu Buatlah ajuna penyesuaiannya Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Sudah saya jelaskan tadi ya Kita langsung lanjut saja ke Penci jawabannya Nah ini ajuna penyesuaiannya Ayo ajuna penyesuaiannya Tunggu bentar Sambil Nah kita mulai dari yang pertama Persediaan barang dagang Per 31 Desember 2017 Rp900.000 Persediaan yang tercatat di neraca saldo itu Rp1.400.000 Itu saldo awalnya Ternyata Sisa akhir persediaan akhir di 31 Desember itu Rp900.000 Berarti butuhan Rp1.400.000 lagi yang kita catat Kita catat Rp900.000 Nah untuk penyesuaian persediaan barang dagang Kalau perusahaan jasa tidak ada ya Sebenarnya itu penyesuaiannya Ini Dari B sampai E itu Sama dengan yang saya jelaskan di materi persediaan Perusahaan dagang kemarin Yang bedahannya itu yang poin A saja Yaitu terkait dengan penyesuaian persediaan barang dagang Dimana di perusahaan jasa tidak kita belajar ya Di perusahaan dagang Kalau kita pakai produk Perlu dilakukan penyesuaian persediaan barang dagang Tapi kalau perpetua tidak perlu Ya karena ini pakai produk ya Nah kita lanjut Kita bikin penyesuaian atas persediaan barang dagangnya Gimana liatnya periode atau perpetua Lihat di buku besarnya Rancang saldunya saja Persediaannya berubah tidak Dari saldo awal Dari saldo awal Periode sampai keperiode Yang berubah Kemudian ada rekening pembelian dan kawan-kawan Tidak disediakan pembelian dan kawan-kawan Kita pakai periode Kalau kita pakai perpetua Tidak ada rekening pembelian dan kawan-kawan Semuanya itu tercatat ke persediaan barang dagang Ini ada angkut pembelian dan juga ada potongan pembelian Tidak Potongan pembelian yang ada ya Jadi kita yang A Penyesuaian persediaan barang dagang Jadi kita mau sesuaikan persediaan barang dagang Nah untuk penyesuaian persediaan barang dagang itu Yang kemarin saya jelaskan Ada dua pendekatan Ada pendekatan HPP dan juga pendekatan iktisal labah rugi Kalau kita mau ada pendekatan iktisal labah rugi Kalau pendekatan iktisal labah rugi itu Dimana pada saat penyesuaian persediaan barang dagang Kita cukup menghapus persediaan awal Munculkan persediaan akhir Dan juga semuanya itu penyesuaian ini Kita tampung ke rekening iktisal labah rugi Ya itu Kalau iktisal pendekatan iktisal labah rugi Dan rekening pembelian dan kawan-kawannya itu Tidak kita tutup Sampai pada saat proses penyesuaian Akan kita tutup pada saat proses penutupan nanti Jadi nanti di laporan keuangan Di laporan labah rugi Kita perlu menghitung yang namanya HPP Harga pokok penjualan Itu kalau pendekatan iktisal labah rugi Sedangkan kalau pendekatan HPP Dimana Tetap sama Kita munculkan persediaan akhir Hapus persediaan awal 1.400.000 itu Munculkan persediaan akhir 900.000 Kemudian pada saat proses penyesuaian persediaan barang dagang ini Pembelian dan kawan-kawannya itu langsung kita tutup Kita kalkulasikan kita hitung HPP nya Jadi pembelian dan kawan-kawannya kita hapus Munculkan yang namanya rekening harga pokok penjualan Jadi pembelian yang di debit kita hapus di sebelah kredit Potongan pembelian dan retur pembelian yang di kredit kita hapus Kita nolkan catat sebelah debit Nanti selisihnya Persediaan awal hapus Persediaan akhir muncul Pembelian dan kawan-kawannya kita hapus Nanti selisihnya itu akan sebesar nilai HPP nya Yang nilai harga pokok penjualan Jadi muncul namanya rekening HPP Pada saat penyesuaian Pembelian dan kawan-kawannya itu sudah gak ada lagi nilainya Setelah penyesuaian Muncul rekening baru yang kita sebut sebagai harga pokok penjualan Jadi pada saat proses penutupan Tidak menutupkan belian dan kawan-kawan lagi Karena pada saat penyesuaian sudah kita tutup Yang kita tutup itu ada rekening baru yang dibentuk Yaitu harga pokok penjualan Pada saat proses penutupan Kemudian untuk perhitungan laba ruginya HPP nya itu tidak perlu kita rincikan lagi Karena pada saat penyesuaian sudah kita ketemu HPP nya Dia gak perlu hitung-hitungan lagi HPP Di laporan laba rugi Itu yang poin A punya Penyesuaian persediaan barang Kita mulai dari yang pendekatan HPP dulu Nah ini namanya pendekatan HPP Dimana kita hapus persediaan awal Yang di debit kita kreditkan Munculkan persediaan akhir Jadi persediaan bertambah di sebelah debit Di debit Rp1.400.000 kita nolkan di kredit Rp1.400.000 Kemudian debitkan Rp900.000 Tercatat persediaan barang dagang kita sama dengan jumlah fisik setelah dilakukan opnamenya Sesuai dengan informasi yang ada di soal Kemudian rekening pembelian yang di debit kita nolkan Di angkut pembelian di debit kita nolkan Retro pembelian yang di kredit kita nolkan di debit Kalau ada potongan pembeliannya kita debitkan juga Yang di kredit kita debitkan Nanti selisinya antara debit dengan kredit Selisinya itu ada di sebelah debit Yaitu yang kita catat sebagai harga pokok penjualan Ini harga pokok penjualan Ini kalau pendekatan HPP Jadi disini HPP nya Rp26.000.000 Kalau mau hitung secara HPP juga bisa Dimana persediaan awal ditambahkan dengan pembelian bersih Kurangi dengan persediaan akhir Dapatlah HPP nya Rp26.000.000 Jadi ini dekat dengan pendekatan HPP juga Nanti pendekatan IP salah baru dia akan kita jelaskan juga Akan kita bahas sama-sama juga Jadi ini penyesuaian yang A Atas persediaan barang dagang menggunakan pendekatan HPP Kemudian yang B Itu kerugian piutan 2017 Estimasinya itu 1% dari penjualan bersih Kita lihat penjualan bersihnya Penjualan bersih berarti penjualan Rp40.000.000 Kurangi dengan retur dan juga potongan penjualan Ada retur penjualan disini Rp500.000.000 Rp40.000.000.000 Rp50.000.000.000 Bisa Rp39.500.000.000 Di soal tidak ada potongan penjualan ya Jadi tidak dapat kurangi Tidak dapat kurang Nah Rp39.500.000.000 penjualan bersihnya Kali kan satu persen Itu adalah kelujian piutang tahun 2017 Ini Rp40.000.000, Rp500.000.000 Kali kan satu persen Dapat Rp395.000.000 Akui sebadanya beban kelujian piutang Karena konteralisasi ini namanya penyisihannya Pencadangkannya Jadi, walaupun neutralisasi, tetap aktif sebagai beban kerugian piutang dan ditampung ke cadangan kerugian piutang, di mana CKP atau cadangan kerugian piutang ini bersifat mengurangi nilai dari piutang nanti. Ya, apakah nama piutang bersih? Ya, tidak dikalikan. Oke, lanjut, yang C. Yang C itu sewa dibahar di muka. Nah, untuk periode 1 Maret 2017 sampai 1 Maret 2018. Nah, kita buat penyesuaikan 31 Desember 2017. Tinggal kita hitung yang sudah jatuh tempoh, yang sudah tiga penyelamat, berapa. Habis sebagai beban, yaitu beban sewa. Ini, sewa dibahar di muka. Rp2.400. Nah, untuk bulan Maret 2017 sampai 1 Maret 2018. Nanti di sini, sampai dengan 31 Desember 2017, laporan yang kita susun itu sudah dianggapannya. Sudah habis itu berapa bulan. Yaitu dari Maret, April, Mei, Juni, Juni, Agustus, September, Oktober, November, December. Nah, ada 10 bulan sudah jatuh tempoh. Dari 12 bulan kemudian, dapat berapa? Hingga dikalikan. Rp2.000.000.000, itu sebut, kalikan 10 per 12. Dapat Rp2.000.000.000. Akui adanya beban sewa. Sewa dibahar di muka kita berkurang di sebelah kredit. Gitu. Kemudian, setelah itu, penyesutan. Hingga dikalikan. yang kendaraan 5% dari harga perolehan, harga perolehan kendaraan berapa? kendaraan disini yaitu 30 juta kalikan 5% itulah beban penyusupannya datang 1.500.000 tapi beban penyusupan kendaraan, kreditnya bukan kendaraan, tetapi tampung ke rekening kontralnya rekening pengurang kendaraan itu yaitu akumulasi penyusupan kendaraan 1.500.000 kemudian yang kedua yaitu peralatan 10% dari nilai buku peralatan 7.500.000 akumulasi sudah disusupkan sampai dengan awal 2017 2.500.000 yaitu nilai bukunya tinggal dikurangi 7.500.000 kurangi dengan 1.500.000 kalikan persentasinya 10% yaitu 500.000 akui beban penyusupan peralatan, kreditnya akumulasi penyusupan peralatan nilainya 500.000 kemudian biar bunga yang masih harus dibayar 2.500.000 kita cekat beban bunga pada okam bunga 2.500.000 pendapatan sewa tahun 2017 17.750.000 di merancang saldo kan ada pendapatan sewa di termajumun tahun ini 1.250.000 ternyata 750.000 yaitu sudah menjadi hak kita sudah bisa kita hapus sebagai pendapatan sewa yang kita kurangi oke neraca lajunnya ini neraca lajunnya untuk perusahaan untuk soal Nah soal nomor berapa? Soal nomor 5 ini ya Eh sorry, soal nomor 6 ini Jadi ya neraca laju ada 5 kolom Neraca saldo penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, nambah rugi, dan kolom neraca Kita mulai dari kolom neraca saldo Sebenarnya nggak perlu saya jelaskan lagi ya Karena sudah kita bahas di cipta 5 kemarin ya Jadi sebenarnya nggak perlu saya bahas lagi Nah, kalau neraca saldo kita tinggal pindah Kita tinggal pindahkan data-data yang ada di soal nomor 5 Kan neraca saldo nya sudah ada Tinggal kita pindahkan saja ke neraca laju Ya, di soal tidak berurut Rekening-rekeningnya ya kita urutkan di neraca laju ini Mulai dari aset sampai dengan beban Ya, disini total debit dan total kreditnya selimbang 91 juta Setelah itu lanjut ke jurnal kolom penyesuaian Nah, kolom penyesuaian berarti penyesuaian yang sudah kita buat tadi Yang ini penyesuaian yang sudah kita buat Kita pindahkan ke rekening Pindahkan ke kolom penyesuaian Kita mulai lagi dari yang pertama Yang pertama kan penyesuaian persediaan barang dagang Dimana persediaan awalnya itu 1.400.000.000 kita hilangkan Catat di kredit munculkan persediaan akhir Persediaan barang dagang 31 Desember 900.000.000 Kemudian pembelian dan kawan-kawannya kita hapus Yang di debit disini kita kreditkan Diangkut di debit kreditkan Retor pembelian di kredit kita debitkan Kita monolkan semuanya Kemudian nanti ada selisih Kemudian ada selisihnya di sebelah debit Yang dimana kita mengakuinya 26 juta ini sebagai HPP Muncul rekening baru HPP kita taruh di bawah 26 juta Untuk jurnal penyesuaian persediaan barang dagang Sudah lanjut ke jurnal yang kedua Penyesuaian yang kedua yaitu Beban kerugian piutang di debit Cadangan kerugian piutang di kredit Beban kerugian piutang tidak ada Kita munculkan rekening baru di bawahnya 395 Kemudian kreditnya cadangan kerugian piutang 300 ribu tambahkan 395 Kemudian ada beban sewa pada sewa dibar di muka Nah disini Sewa dibar di muka yang 2 juta 400 2 juta nya sudah lewat jatuh tempo Kita kurangi di sebelah kredit Catat ke rekening beban sewa Tidak ada beban sewa di atas Kita munculkan di bawahnya Di sebelah debit Kemudian sama halnya juga penyusutan kendaraan dan peralatan Di debit masing-masing 1 juta 500 dan 500 ribu Kreditkan aku masih penyusutan peralatan 500 ribu Dan aku masih penyusutan kendaraan 1 juta 500 ribu Kemudian jurnal berikutnya Beban bunga hutang bunga Disini beban bunga muncul rekening baru Karena di atas tidak ada hutang bunga Kita munculkan di bawahnya Hutang bunga Kemudian jurnal terakhir Teka dengan pendapatan sewa Nah sewa dibar di muka yang 1 juta 250 ribu 750 ribu Sedangkan jadi hak kita Kita debitkan Kreditkan pendapatan sewa Total debit dan total kredit selimbang 35 juta 545 ribu Setelah selesai kolom penyesuaian Kita lanjut ke kolom merancang saldo Kita disesuaikan Tinggal dikalkulasi Ditambah dikurangi dengan Masing-masing rekening Sesuai dengan kondisi yang ada Nah kas tidak berubah ya Sama surat berharga tidak berubah Piotang usaha Piotang dagang tidak berubah Cadangan kerugian piotang 300 tambah 395 Menjadi 695 Persediaan barang dagang Yang 1 juta 400 Kita 0k Munculkan persediaan akhir 900 ribu Di debit Ya setelah jadi Di neracang saldo Jadi di neracang saldo Setelah penyesuaian Persediaan barang dagang Di debit 900 ribu Sewa dibanding bukan 2 juta 400 Kita kreditkan 2 juta Karena sudah tidak punya Yang nafad lagi Tersisa 400 ribu Di debit Nah 400 ribu ini adalah Beban sewa Untuk bulan tahun berikutnya Yaitu di tahun 2018 Di bulan Januari Dan bulan Sebuah Kemudian Kendaraan Tidak ada Perubahan Aku masih Penyusutan Kendaraan Yang melalui Perubahan Yang 9 juta Kita kreditkan lagi 1 juta 500 Menjadi 10 juta 500 Peralatan Tidak berubah 7 juta 500 Kemudian Aku masih Penyusutan Peralatan Yang berubah 2 juta 500 Di kredit Kita kreditkan lagi 500 ribu Menjadi 3 juta Hutang dagang Tidak berubah Sewa diterima Di muka Nah yang 1 juta 250 ribu Sudah menjadi Hal kita 750 ribu Berarti Sisa hutang kita Kewajiban kita Menjadi 500 ribu Modal Tidak berubah 21750 Ribu juga Sama Penjualan Dan retur Penjualan Tidak berubah Nah Rekening Pembelian Dan Diangkup Pembelian Serta retur Pembelian Sudah tidak ada Lagi Di sini Sudah 0 Karena Sudah kita Tutup Semuanya Kita Catatkan Rekening HPP Setelah itu Gaji Karyawan Tidak ada Perubahan Beban Niklan Dan Administrasi Tidak berubah Di bawahnya Muncul Rekening Rekening Baru Di mana ada HPP 26 juta Beban kerugian Pihutan Beban sewa Beban penyusutan Beban bunga Serta hutang bunga Dan juga pendapatan Sewa Total debit Dan total kredit Seimbang Rp94.895.000 Nah Setelah itu Raca saldo Disesuaikan Selesai Kolom Raca saldo Disesuaikan Selesai Kita lanjutkan Kolom Laba rugi Kolom Raca Nah Kolom Laba rugi Yang kita isi Yang kita masukin Hanya berkaitan Dengan laporan Laba rugi Yaitu Hanya berkaitan Dengan Rekening Nominal Yaitu Pendapatan Penjualan Pendapatan Dan juga Beban usaha Ya Kita pindahkan Total debit Dan total kredit Disini ada apa saja Ada penjualan Dan yaitu penjualan Pembelian Sudah tidak ada nilai lagi Yang perlu kita masukin Tidak ada nilai Kemudian ada Beban Gaji Beban Iklan Beban Administrasi Kantor HPP Nah HPP ini masuk ke Kolom Laba rugi Yang Ini masuk ke Perhitungan Laba rugi Versi Kemudian ada Kerugian Pihutang Beban sewa Beban penyusutan Dan juga Beban bunga Ngutang bunga Tidak masuk Karena ini bukan bagian Dari laporan Laba rugi Dia ada di Laporan neraca Kita masuk ke Kolom Neraca Dan juga Terakhir ada Pendapatan Sewa Total debit Dan total kredit Dijumlakan Kalau Total debit Dan total kredit Itu seimbang Berarti Tidak ada rugi Tidak ada untung Pako Namanya Tetapi Nanti kita jumlakan Total debit Yang berapa Total kredit Yang berapa Apabila total kredit Lebih besar dari Total debit Berarti penjualannya Dan pendapatan Lebih besar dari Biaya Berarti ada Laba Seperti itu Ya Sebaliknya Kalau total debitnya Lebih besar dari Total kreditnya Berarti bebannya Lebih besar dari Pendapatan Dan juga penjualannya Berarti ada Grup Nanti selisinya Akan diisi Selisinya itu Akan kita isi Ke kolom Debit Atau Penjual Yang lebih kecil Agar apa Agar kolom Debit Dan kolom Kredit Itu Seimbang Ya Kurang lebih Seperti itu Nah disini Total debitnya itu 36745 Total kreditnya itu 40750 Nah berarti disini Total kreditnya Lebih besar dari Total debitnya Penjualan Dan pendapatan Sewanya itu Lebih besar dari Total beban Yang dikeluarkan Jatah HPP Berarti disini Ada namanya Labah Bersih Bisa mengalami Untung Mendapatkan Labah bersih Senilai selisihnya Yaitu 4 juta 5 ribu Nah selisihnya itu Dimasukin ke kolom Yang lebih kecil Yaitu kolom Debit disini Agar apa Agar kolom Debit dan kolom Kreditnya itu Seimbang Gitu Ya Jadi kalau Kreditnya Lebih besar Dari debitnya Berarti ada Labah Dimana selisihnya itu Ditaruh di kolom Debit Agar debit Kreditnya Seimbang Sebaliknya Apabila debitnya Lebih besar Dari kreditnya Berarti rugi Dimana Nilai kreditnya Lebih kecil Selisihnya itu Ruginya Kita masukin Ke kolom Kredit Agar kolom Debit dan Kreditnya Seimbang Berkaitan dengan Kolom Labah Rugi Kemudian kolom Teracah Nah kolom Teracah itu Berkaitan dengan Rekening Real Dan juga Rekening Pembantu Modal Yaitu Private Pokoknya Rekening Rekening Yang tidak Masuk Di kolom Labah Rugi Kita Masukin Ke kolom Neraca Ada apa Ada Kas Surat Berharga Pihutang Dagang Cadangan Kerugian Pihutang Kemudian Persediaan Barang Dagang Sewa Dibati Muka Kendaraan Dan Akumulasinya Peralatan Akumulasinya Kemudian Ada Utang Dagang Sewa Diterima Di Muka Rekening Modal Dan juga Rekening Private Jangan Lupa Disini Dibawah Ada Rekening Baru Yaitu Utang Bunga Total Debit Dan Total Kredit Nanti Juga Ditotalkan Nanti Ada Selisih Selisih Selisihnya Sebesar Selisih Ada Di Kolom Laba Rugi Nah Tadi Di kolom Laba Rugi Ada Selisih 4.5.000 Laba Selisih Di Neraca Di kolom Neraca Juga Sama Yaitu Senilai 4.000 4.000 5.000 Nah Dimana Laba Bersih Menambah Modal Modal Bertambah Di Sebelah Kredit Isi Di Sebelah Kredit Agar Total Debit Dan Total Kredit Seimbang Sebaliknya Kalau Rugi Selisih Di Kolom Laba Rugi Di Kredit Kita Isi Kalau Di Kolom Neraca Di Kebalikannya Di Sebelah Debit Karena Kalau Di Kredit Di Kolom Laba Rugi Di Di Sebelah Kredit Berarti Ada Rugi Nah Rugi Dimana Rugi Mengurangi Modal Modal Berkurang Di Sebelah Debit Berarti Nanti Di Kolom Nelaca Dimana Kolom Kredit Lebih Besar Dari Kolom Debit Kalau Disini Kolom Laba Rugi Kredit Lebih Besar Dari Kolom Debit Berarti Ada Laba Nah Untuk Seimbang Agar Seimbang Di Sebelah Debit Ini Di 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 Sebelah Debit Ini Nah Kalau Di Kolom Nelaca Berarti Selisihnya Kebalikannya Di Di Sebelah Kredit Kalau Laba Menambah Modal Modal Bertambah Di Kredit Kalau Rugi Di Di Sebelah Kredit Untuk Kolom Laba Ruginya Jadi Kalau Kebalikannya Di Nelaca Di Di Sebelah Debit Rugi Mengurangi Modal Berarti Dicatat Di Sebelah Debit Itu Ya Kurang lebih Seperti Ini Ya Sebenarnya Sudah Saya Jelaskan Dengan Baik Lebih Baik Dari Video Ini Harusnya Cuma Ya Hilang Nggak Ke Step Ya Mau Gimana Lagi Jadi Jadi Saya Sampaikannya Juga Kurang Jelas Jadinya Semoga Dengan Penjelasan Seperti Ini Walaupun Kurang Jelas Masih Bisa Dimengerti Ya Untuk Nelaca Lajurnya Selesai Kita Lanjut Ke Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Karena Kita Sudah Bikin Nelaca Lajur Tinggal Kita Ambil Yang Di Kolom Laba Dan Kolom Nelaca Yang Disini Tinggal Diambil Aja Kita Susun Laporan Keuangannya Mulai Dari Laporan Laba Rugi Oke Ini Kolom Laga Laporan Laba Rugi Ini Laporan Laba Rugi Nah Laporan Laba Rugi Tinggal Dipindahkan Dari Nelaca Lajur Ini Penjualannya Dator Penjualannya HPB Beban Operasinya Dan Sebagainya Pokoknya Ada Di Kolom Laba Rugi Semuanya Kita Penjualan TN Lapor Laba Rugi Disini Ada Penjualan Bersinya Penjualan Kurang Retur Dan Potongan Dapat Penjualan Bersinya 39-500 Kemudian HPP HPP Itu Tidak Belum Kita Hitung Hitung Lagi Karena HPP Sudah Kita Hitung HPP Dimana Pembelian Sudah Kita Tutup Persediaan Sudah Kita Sesuaikan Dan Juga Muncul Rekening HPP Yaitu 26 Juta Yaitu Sebesar 26 Juta Jadi Tidak Perlu Hitung HPP Lagi Itu Nah Ini Kalau Pendekatan HPP Sama Halnya Dengan Periode Perpetual Kalau Kita Pakai Pendekatan Kisah Barugi Dimana Tidak Ada Rekening HPP Pada Serta Penyesuaian Jadi Perlu Kita Hitung HPP Di Laporan Laba Rugi Nanti Akan Kita Bahas Di Video Setelah Yang Pendekatan HPP Selesai Nanti Kita Bahas Satu Kunci Jawaban Terkait Dengan Pendekatan Kisah Barugi Penjual Bersih 39-500 Keluannya Dengan HPP 26 Juta Kotor 35 13 Juta 500 Keuang Dengan Beban Operasinya Beban Gaji Iklan Administrasi Kantor Kelugian Pihutang Ada Beban Sewa Beban Penyusutan Yaitu Kendaraan Dan Peralatan Total Beban Usaha 7 Juta 745 Selisihkan Dengan Laba Kotor 13 Juta 500 Laba Kotor Kurangi Dengan Laba Kotor 13 Juta 500 Ribi Kuangi Dengan Total Beban Operasi 7 Juta 745 Ribi Dapat Laba Operasi Sebesar 5 Juta 755 Ribi Nah Tadi Di Nelaca Lajur Ada Pendapatan Sewa Nah Pendapatan Sewa Itu Bukan Kegiatan Operasional Pusan Tidak Berkaitan Dengan Kegiatan Penjualan Barang Dagang Maka Dari Itu Ada Pendapatan Sewa Kita Akui Sebagai Pendapatan Di Luar Usaha Sama Hanya Beban Bunga Beban Bunga Tidak Ada Kegiatan Operasional Perusaha Jadi Kita Masukin Ke Beban Di Luar Usaha Laba Operasi 5 4.755.000 Ditambahkan Dengan Pendapatan Sama 750.000 Dan Dikulangin Dengan Beban Bunga 2.500.000 Dapat Laba Bersih 4.500.000 4.500.000 Ini Sama Dengan 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 Neraja Lajur Tidak Boleh Berbeda Berbeda Berarti Ada Yang Salah Berarti Ada Yang Salah Ini Sama 4.500.000 Laba Bersih Dapat Laba Bersih Kita Lanjut Ke Laporan Perubahan Modal Laba Bersih Kita Bawa Ke Laporan Perubahan Modal Laporan Perubahan Modalnya Dimana Modal Awal Didapat Dari Neraja Lajur Yaitu Modal Awalnya 21.750.000 Tambahkan Dengan Laba Atau Rugi Bersih Di Sini Ada 4.500.000 Ditambahkan Kebetulan Di Sini Ada Priver Kita Kurang Dengan Priver Yaitu 600.000 Dapat Modal Akhir 25.155.000 25.155.000 Nah Setelah Itu Kita Lanjut Ke Neraca Atau Laporan Posisi Keuangan Modal Akhirnya Ini Kita Pindahkan Ke Bagian Modal Di Neraca Kita Lanjut Ke Neraca Neraca Juga Sama Kita Ambil Dari Neraca Lajur Yang Di Kolom Neraca Ini Tinggal Dipindahkan Ke Bagian Neraca Kecuali Modal Dan Juga Priver Modal Dan Juga Priver Sudah Kita Perhitungkan Di Laporan Perubahan Modal Jadi Tidak Perlu Kita Masukin Lagi Modal Yang Kita Ambil Itu Yang Ada Di Laporan Perubahan Modal Jadi Modal Yang Di Neraca Hacur Dan Priver Tidak Perlu Kita Masukin Di Kolom Neraca Di Kolom Neraca Modal Kita Ambil Itu Dari Laporan Perubahan Modal Kita Mulai Dari Aset Nya Dulu Ya Aset Disini Ada Aset Lancar Ada Kas Rp1.250.000 Ada Surah Berharga Rp5.000.000 Piotang Dagang Rp12.500.000 Cadang Piotang Rp695.000 Dapat Piotang Bersih Rp11.800.000 Rp1.800.000 Ini Semuanya Diambil Dari Laporan Dari Kertas Kerja Dari Neraca Hacur Kemudian Persediaan Barang Dagang Bukan Rp1.400.000 Lagi Tetapi Rp900.000 Siwa Dibadi Muka Bukan Rp2.400.000 Lagi Tetapi Sisa Rp400.000 Total Aset Lancar Rp19.355.000 Tambahkan Kemudian Ada Aset Tetap Berujudnya Yaitu Ada Kendaraan Rp3.030.000 Keluangin Akumasi Penyusutannya Rp10.500.000 Dapat Nilai Buku Rp19.500.000 Kemudian Ada Peralatan Rp7.500.000 Akumasi Penyusutan Peralatan Rp3.000.000 Dapat Nilai Buku Rp4.500.000 Total Aset Tetap Berujud Rp24.000.000 Kita Tambahkan Dengan Total Aset Lancar Tadi Rp19.355.000 Dapat Total Aset Rp43.355.000 Lanjut Ke Equitas Dan Liabilitas Dan Equitas Nah Liabilitas Ada Cuma Ada Tiga Ada Utang Dagang Rp15.200.000 Sial Diterima Di Muka Rp1.250.000 Menjadi Sisa Rp500.000 Kemudian Ada Utang Bunga Utang Bunga Baru Muncul Setelah Penyesuaian Yaitu Rp2.500.000 Total Liabilitas Rp18.200.000 Ditambahkan Dengan Modal Modal Bukan Rp21.000.000 Tetapi Rp25.000.000 Yang diambil Dari Laboran Ruban Modal Rp25.155.000 Liabilitas Rp8.200.000 Tambahkan Modal Modal Akhir Rp25.155.000 Dapat Total Liabilitas Dan Equitas Yaitu Rp43.355.000 Selesai Untuk Laporan Keuangannya Jadi Laporan Laba Rugi Diambil Dari Neraca Lajur Karena Sudah Ada Neraca Lajur Yang Kita Bikin Neracanya Juga Sama Sama Hal Laporan Perubahan Modal Terkait Dengan Private Dan Modal Awalnya Laba Bersih Diambil Dari Laporan Laba Rugi Lapa Modal Akhir Pindahkan Ke Neraca Bagian Modal Yaitu Modal Akhirnya Selesai Untuk Laporan Keuangan Setelah Laporan Keuangan Selesai Kita Lanjut Ke Jurnal Penutupannya Jadi Proses Penutupannya Nah Proses Penutupan Tadi Di Neraca Lajur Tercatat Modalnya Itu Rp21.750.000 Nah Harusnya Itu Bukan Rp21.000.000 Melainkan Yang Benar Itu Rp25.000.000 Yaitu Rp25.000.000 Ini Bagaimana Rp25.000.000.000 Ini Langsung Muncul Di Pembukuan Kita Harusnya Nah Bagaimana Kita Mencatat Rp21.000.000 Menjadi Rp25.000.000 Terkait dengan Modal Modal Pemilik Yaitu Dari Rp21.000.000.000 Menjadi Rp25.000.000 Dibutuhkan Namanya Proses Penutupan Nah Modal Akhiran Rp21.000.000.000 Menjadi Rp25.000.000.000 Sumbernya Dari mana Dari Laba bersih Dan juga Prival Laba bersih Itu Didapat Dari Pendapatan Dan juga Beban Beban Sumbernya Dari sini Maka Dari itu Pendapatan Dan Beban Ini Laba bersih Ini Harus kita Konversikan Harus kita Generalisasikan Ke Rekening Modal Sama Hanya Juga Prival Prival Ini Mempengaruhi Modal Mengurangi Nilai Dari Modal Maka Dari itu Harus Dijeneralisasikan Ke Modal Di mana Prival Itu Bersifat Mengurangi Kalau Laba Menambah Modal Agar Modal Tercatat Tergeneralisasi Menjadi Modal Akhir Maka Dari itu Dikulukan Namanya Proses Penutupan Di mana Kita Menemukan Mentransfer Laba Atau rugi Bersih Dan Juga Prival Atau Dividend Ke Rekening Eklitas Seperti itu Nah Di mana Di mana Kalau Prival Sudah Jelas Kalau Laba Bersih Laba Bersih Itu Bukan Suatu Rekening Laba Bersih Itu Didapat Dari Sisi Antara Penjualan Maupun Pendapatan Dengan Beban Usaha Bersih Maka Dari itu Kita Harus Menutup Rekening Sementara Ini Ke Rekening Modal Di mana Melalui Perantara Yang kita Sebut Satu Rekening Pembantu Yaitu Rekening Iktisar Laba Rugi Jadi Kita Tutup Dulu Disini Inilah Proses Penutupannya Menutup Laba Bersih Ke Rekening Modal Di mana Laba Bersih Terdiri Dari Penjualan Dan Pendapatan Dan Lainnya Penjualan Dan Kawan Kawan Dan Pendapatan Di Luar Usaha Serta Beban Dan Pembelian Serta HPP Kita Tutup Rekening Modal Di mana Kita Menggunakan Rekening Perantara Yang kita Sebut Sebagai Iktisar Laba Rugi Agar Menunjukkan Tercatat Laba Bersih Barulah Dari Nilai Laba Atau Rugi Bersih Kita Pindahkan Ke Rekening Modal Yang Diambil Yang Diproses Dari Rekening Iktisar Laba Rugi Jadi Yang Pertama Jadi Untuk Proses Penutupannya Langkah Pertama Kita Mau Cari Cari Laba Bersih Mau Kita Kumpulin Nilai Dari Laba Bersih Yang Kita Kampung Ke Iktisar Laba Rugi Dimana Laba Bersih Itu Didapat Dari Rekening Rekening Yang Di Laporan Laba Rugi Yaitu Penjualan Dan Kawan Kawan Pendapatan Di Luar Usaha Serta Beban Beban Usaha Yaitu Pendapatan Dari Pendapatan Laba Rugi Dulu Ini Ada Rekening Penjualan Yang Dikredit Kita Debetkan Sama Halnya Pendapatan Seng Kemudian Ada Retro Penjualan Yang Didebet Yang Mau Kita Nolkan Cetat Di Sebelah Kredit Selisih Kita Tampung Ke Iktisar Laba Rugi Setelah Itu Kita Tutup Rekening Karena Ini Pendekatan HPP Tidak Ada Rekening Pembelian Dan Kawan Kauan Lagi Muncul Rekening Yang Namanya Rekening HPP Kalau Ada Pembelian Kita Tutup Pembelian Karena Ini Pakai Pendekatan HPP Jadi Tidak Ada Rekening Pembelian Lagi Yang Kita Tutup Karena Sudah Kita Sesuaikan Sudah Kita Nolkan Di Penyesuaian Jadi Habis Kita Tutup Apa Aja Yaitu Rekening Rekening Biaya Ataupun Beban Yang Ada Di Rekening Di Laporan Habar Uji Itu Ada HPP Yang Didebet Kita Nolkan Sama Halnya Beban Beban Jaji Iklan Sampai Beban Penyusutan Dan Beban Di luar Usaha Ada Beban Bumat Semuanya Yang Didebet Kita Catat Ke Sebelah Kredit Jadi Kalau Dilihat Buku Besar Seperti Ini Yang Pertama Kita Kreditkan 40 Jutaan Ada 40 Jutaan 250 Nah Kemudian Setelah Itu Kita Dibetkan Itis Salah Barugi Untuk Menutup Beban Beban Operasi HPP Dan Beban Di luar Usaha Di mana Kita Mendebetkan Itis Salah Barugi Di Sebelah Debet Kita Tampung Itis Salah Barugi Di Sebelah Debet 36 24 5 Nah Selisinya Itu Sebesar Di Sebelah Kredit Yaitu Berapa 4 Juta 5 Ribu Nah 4 Juta 5 Ribu Inilah Laba Bersih Yang Kita Konversikan Yang Kita Transfer Ke Rekening Modal Nah Karena Ini Laba Bersih Ada Laba Di mana Laba Itisal Laba Rugi Di Kredit Kita Nolkan Konversi Ke Modal Kita Catat Di Sebelah Debet Itisal Laba Ruginya Agar Sama Dengan 0 Gitu Sama Dengan 0 Nah Karena Ini Laba Bersih Laba Menambah Modal Yang Modal Bertambah Di Sebelah Kredit 4 Juta 5 Ribu Nah Modal Kita Sudah Bertambah Sebesar Nilai Bersih Bersih Beda Hal Rugi Kebalikannya Laba Ruginya Ada Di Sebelah Debet Yang Mau Kita Nolkan Catat Di Sebelah Kredit Modal Karena Rugi Modal Berperan Di Sebelah Debet Berarti Modal Di Sebelah Debet Di Sebelah Kredit Itu Kalau Rugi Kalau Laba Seperti Ini Debet Kali Kisah Laba Rugi Nolkan Di Sebelah Debet Tambahkan Rekening Modal Di Sebelah Kredit 4 Juta 5 Ribu Setelah Itu Rekening Nominal Selesai Terkenal Pendapatan Maupun Beban Selesai Rekening Laba Rugi Selesai Kita Tutup Rekening Modal Lanjut Rekening Pembantu Modal Lainnya Yaitu Priver Nah Priver Itu Sebenarnya Saldo Normalnya Ada Di Sebelah Debet Mau Kita Nolkan Berarti Kita Catat Di Sebelah Kredit Sama Hal Njuga Dividen Nah Priver Itu Mengurangi Modal Modal Berkurang Di Sebelah Debet Jadi Kita Catat Modalnya Di Sebelah Debet Nilainya Berapa Rp600 Sesuai Yang Disoal Nah Kunci Jawaban Disoal Salah Bukan Ini Ini Salah Rekening Proses Penutupannya Salah Hanya Priver Itu Kita Monolkan Hanya Di Kredit Modal Didebet Karena Priver Mengurangi Rekening Modal Itu Jadi Inilah Terkait Dengan Proses Penutupannya Jadi Ini Terkait Dengan Proses Penutupannya Kita Tutup Pendapatan Penjualan Dengan Kawan Kawan Dan Pendapatan Dilurusaha Kerekening Fisalabah Rugi Tutup Beban Kalau ada Pembelian Pembelian Dengan Kawan Kawan Kemudian Kalau ada Rekening HPP HPP Juga Ke Iktisalabah Rugi Nanti Iktisalabah Rugi Menunjukkan Laba Rugi Bersih Tutup Rekening Modal Kalau Untung Berarti Modalnya Di Kredit Kalau Rugi Berarti Modalnya Di Sebelah Debet Iktisalabah Rugi Mengikuti Saldo Akhirnya Kalau Laba Berarti Kisalabah Rugi Ada Di Kredit Mau Kita Nolkan Catat Di Sebelah Debet Kalau Rugi Berarti Saldo Kisalabah Rugi Ada Di Sebelah Debet Mau Kita Nolkan Catat Di Sebelah Kredit Kredit Tanding Modal Setelah Kita Tutup Laba Rugi Bersih Kita Transfer Laba Rugi Bersih Ke Rekening Modal Kita Tutup Rekening Pembantu Modal Lain Yaitu Privat Ataupun Dividend Privat Ataupun Dividend Ada Didebet Saldo Normal Didebet Mau Kita Nolkan Kita Catat Di Sebelah Kredit Debet Karena Privat Dividend Mengelangi Modal Modal Dicatat Di Sebelah Debet Ini Yang Kuji Jawaban Salah Yang Dikuti Kita Pakai Ini Selesai Untuk Proses Penutupannya Terkait Dengan Proses Penutupan Untuk Urut Urut Atau Langkah Langkah Sebenarnya Tidak Ada Ketentuan Khusus Tutup Penjualan Dan Kawan Kawan Dan Pendapatan Di Lalu Usaha Kritis Salah Barugi Baru Tutup Beban Pembelian Dan Kawan Kawan Dan Dibari HPP Jika Ada Kritis Salah Barugi Nah Boleh Enggak Retor Penjualannya Saya Catat Saya Tutup Pada Saat Menutup Beban Karena Dia Posisinya Di Sebelah Debet Bias Ragam Saya Tutup Pada Saat Menutup Rekening Beban Juga Dia Tidak Di Penjualan Boleh Boleh Saja Nah Terus Boleh Enggak Pendapatan Terkenal Pembelian Kadar Retor Pembelian Yang Dikredit Mau Kita Nol Kan Berarti Dicata Di Sebelah Debet Saya Catat Pada Saat Menutup Rekening Penjualan Itu Boleh Boleh Tidak Boleh Boleh Saja Kalian Mau Seperti Apa Proses Penutupannya Langkah Langkah Penutupannya Itu Bebas Yang Penting Dalam Proses Penutupan Rekening Nominal Yang Anda Dilaporan Laba Rugi Itu Harus Dinolkan Dan Ditampung Ke Itisal Laba Rugi Bagaimanapun Caranya Prosesnya Terserah Kalian Yang Penting Semua Rekening Nominal Yang Dilaporan Laba Rugi Itu Sama Dengan Nol Yang Pada Proses Penutupan Dinolkan Dan Ditampung Ke Rekening Itisal Didapatkan Oleh Perusahaan Jadi Mau Bagaimana Urut Urut Tanya Prosesnya Langkahnya Bebas Yang Penting Rekening Nominal Yang Ada Dilaporan Laba Rugi Itu Semuanya Itu Sama Dengan Nol Setelah Proses Penutupan Dan Ditutup Ditampung Ke Rekening Tisal Laba Rugi Dimana Rekening Tisal Laba Rugi Menunjukkan Nilai Laba Rugi Bersiun Yang Akan Ditransferkan Ke Rekening Modal Gitu Nah Jadi Setelah Proses Penutupan Ini Jadi Modal Kita Bukan 21 Juta Lagi Selainkan 21 Juta Ditambahkan Dengan Laba Rugi Bersih Berarti Rekening Modalnya Seperti Ini Kalau Secara Buku Besar Rekening Modalnya Berarti Disini Ada 21 Jutaan Ditambahkan Dengan Laba Bersih Dimana Kita Kreditkan Modal Ada Friple Kita Kurangi Di Modal Didebitkan Modal Dapat Modal Akhirnya 25 Jutaan Nah 25 Jutaan Ini Sama Dengan Yang Ada Di Laporan Neraca Yaitu 25 Juta 155 Sama Halnya Yang Ada Di Laporan Perubahan Modal Jadi Modalnya Akhir Ini Yang 25 Juta Menjadi Modal Awal Di Tidak 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 Rekening Preval Semuanya Sudah Ditransfer Ke Rekening Modal Dimana Modal Menunjukkan Modal Akhir Di 31 Desember 2017 Yaitu 25 Juta 155 Ribu Setelah Proses Penutupan Ini Jadi Selesai Satu Siklus Akuntansinya Tinggal Bikin Lancash Setelah Penutupan Lanjut Ke Periode Berikutnya Periode Akuntansi Berikutnya Oke Selesai Untuk Soal Nomor 6 Dimana Penyisuan Persediaan Barang Dagang Menggunakan Pendekatan HPT Nah Next Kita Lanjut Ke Soal Tetap Soal Nomor 6 Tetapi Penyisuan Persediaan Barang Dagang Bukan Pendekatan HPT Tetapi Pendekatan Bikisar Labah Uji Ya Nah Prosesnya Bagaimana Prosesnya Agak Berbeda Dengan Yang Ini Tetapi Hasil Akhirnya Laporannya Tetap Sama Nilainya Nah Tadi Kita Bahas Terkait Dengan Penyisuan Persediaan Barang Dagang Dengan Pendekatan HPT Harga Pokok Penjualan Yang Ini Yang Kali Ini Kita Bahas Terkait Dengan Penyisuan Persediaan Barang Dagang Menggunakan Pendekatan Buk Nah Sebelumnya Yang Terkait Dengan Pendekatan HPT Yang Sudah Kita Bahas Tadi Ya Nah Dimana Pendekatan HPT Penyisuan Persediaan Barang Dagangnya Adalah Menghapus Persediaan Awal Munculkan Persediaan Akhir Kemudian Tutup Rekening Pemberian Dan Kawan Kawannya Dan Munculkan Harga Pokok Penjualan Sedangkan Kalau Pendekatan IT Salah Barugi Dimana Kita Tidak Melakukan Penutupan Tidak Menutup Rekening Pemberian Dan Kawan Kawannya Dan Juga Tidak Memunculkan Adanya Harga Pokok Penjualan Kita Hanya Menghapus Persediaan Dagang Awal Dan Memunculkan Persediaan Barang Dagang Akhir Dimana Kita Tampung Ke Rekening Sementara Yang Kita Sebut Sebagai Rekening Iktisar Laba Rugi Jadi Penyusuan Persediaan Barang Dagang Yang Pertama Hapus Persediaan Awal Di sebelah Kredit Tampung Ke Iktisar Laba Rugi Munculkan Persediaan Akhir Di sebelah Dikut Tampung Ke Rekening Iktisar Laba Rugi Jadi Di Iktisar Laba Rugi Pada Setah Penyesuaian Rekening Sudah Terbentuk Dimana Yang Didebet Terkait Dengan Penutupan Atas Persediaan Awal Penghapusan Nilai Persediaan Awal Dan Di Kredit Nya 900 Itu Untuk Memunculkan Persediaan Barang Dagang Akhirnya Itu Bedanya Hanya Disitu Saja Terkait Dengan Penyesuaian Yang Lain Itu Sama Pendekatan APP Maupun Iktisar Laba Rugi Karena Yang Membedakannya Itu Hanya Terkait Dengan Penyesuaian Persediaan Barang Dagang Saja Antara Pendekatan APP Dengan Pendekatan Penyesuaian Persediaan Barang Dagang Menggunakan Pendekatan Iktisar Laba Rugi Dimana Tidak Kita Tutup Rekening Pembelian Dan Kawan Kawannya Dan Juga Tidak Kita Munculkan Rekening APP Beda Hanya Kalau Pendekatan APP Selain Menutup Rekening Persediaan Awal Dan Persediaan Akhir Kita Menutup Rekening Pembelian Dan Kawan Kawannya Serta Memunculkan Rekening Harga Poko Penjualan Rugi Kita Tampung Ke Rekening Kisra Baru Kemudian Penyesuaian Yang Kedua Sama Kurugian Piyotang Ditaksir 1% Dari Penjualan Bersini Debitnya Beban Kurugian Piyotang Fetiknya Cadangan Kurugian Piyotang Nilainya 39.500.000 Kalikan 1% 39.500.000 Dapat Dari Penjualan 40.000.000 Kulangi Dengan Retur Penjualan Yaitu 500.000 Kemudian Ada Beban Sewa Yang Sudah Lewat Jatuh Tempo Yaitu Selama 10 Bulan Terhitung Dari Maret Sampai Desember 2017 Ada 10 Bulan Dari Satu Tahun Kita Kalikan Total Selah Dibadimukanya Jadi Yang Sudah Tidak Memiliki Nilai Manfaat Lagi 10 Bulannya Adalah 2 Juta Dapatkan Beban Sewa Berikan Selah Dibadimuka Kemudian Berikutnya Beban Penyusutan Nah Beban Penyusutan Itu Ada Dua Kendaraan Dan Peralatan Kendaraan Itu 5% Dari Harga Perolehannya 30 Juta Kali 5% Sedangkan Peralatan Itu 10% Dari Nilai Bukunya Nah Ini Bukan Harga Perolehannya Berarti Kita Mau Menghitung Kembali Nilai Bukunya Dimana Nilai Buku Itu Didapat Dari Harga Perolehan 7 Juta 500 Ribu Kurangi Dengan Akumulasi Penyusutannya Yaitu 2 Juta 500 Berkalikan 10% Dapat 500 Ribu Debitkan Untungan Kendaraan Berarti Beban Penyusutan Kendaraan Kreditnya Akumulasi Penyusutan Kendaraan 1 Juta 500 Ribu Kemudian Peralatannya Berarti Debitkan Beban Penyusutan Peralatan Kreditkan Akumulasi Penyusutan Peralatan Senilai 500 Ribu Yang Ketiga Yang Berikutnya Ada Beban Bunga Yang Masyus Dibayar Akui Beban Bunga Kreditnya Karena Ini Jurnal Jurnal Penyusutannya Sama Dengan Pendekatan HPP Yang Tadi Kita Bahas Kemudian Sewa Diterima Di Muka Yang 1 250 750 Sudah Diri Hak Kita Sudah Boleh Kita Hapus Pendapatan Sewa Kuran Sewa Diterima Di Muka Pindahkan Ke Rekening Pindahkan Ke Neraca Lajur Nah Ini Neraca Lajurnya Ini Neraca Lajurnya Ini Sama Neraca Salgunya Tinggal Dimasukin Yang Disoal Diurutkan Dari Aset Diabilitas Ekuitas Penjualan Sampai Dengan Beban Kemudian Total Debit Kredit 61 Sama Lanjut Ke Kolom Penyesuaian Nah Kolom Penyesuaian Junal Junal Penyesuaian Kita Masukin Ke Kolom Penyesuaian Dimana Kita Hapus Persediaan Awal Munculkan Persediaan Akhir Dikredit 1 7400 Debit 900 Tampung Kemana Tampung Kerekening Dikisar Laba Rugi Ya Itu Itu Tekan Penyesua Atas Persediaan Barang Dagang Pendekatan Dikisar Laba Rugi Kemudian Kedua Ada Beban Kerugian Kerugian Piotang Pada Cadangan Kerugian Piotang Di Atas Tidak BKP Munculkan Rekening Di Bawah Sama Hanya Bisa Laba Rugi Kreditkan Cadangan Kerugian Piotang Kemudian Apa Lagi Beban Sewa Dan Sewa Dibadi Muka Muncul Rekening Baru Beban Sewa 2 Juta Sewa Dibadi Muka Kita Kreditkan 2 Juta Yang 2 Kemudian Beban Penyusutan Ada Dua Penyusutan Kendaraan Dan Peralatan Masukin Di Bawah Karena Sebutnya Tidak Dari Kening Ini Kreditkan Akumasi Penyusutannya Masing-masing Kendaraan Dan Juga Peralatan Sesuai Dengan Nilainya Masing-masing Kemudian Ada Beban Bunga Dan Utang Bunga Masing-masing Penyak Rekening Baru Dari Dibadi 2 Juta 500 Dan Yang Akhir Pendapatan Sewa Diterima Di Muka Di Debet Karena Sudah Menjadi Hak Kita Akui Pendapatan Sewa Di Kredit Muncul Di Bawah Rekening Baru Total Debet Dan Total Kredit Harus Terimbang 9 945 Rupu Setelah Penyesuaian Lanjut Ke Kolom Berikutnya Kolom Raca 1 Disesuaikan Tinggal Dikalkuasi Tinggal Disesuaikan Dengan Rekening Rekening Yang Disesuaikan Kalau Rekening Tidak Disesuaikan Nilainya Tetap Sama Dengan Nilai Yang Tercatat Di Neraca Sago Kecuali Ada Penyesuaian Sambil Contoh Misalnya Ada Cadangan Kelukian Piotang Yang 300 Dikredit Dikredit Kali 395 Menjadi 695 Kemudian Persediaan Dagang Awal 1 Juta 400 Menjadi 900 Kita Kreditkan 1 Juta 400 Debitkan 900 Dapat Persediaan 900 Didebit Persediaan Barang Dagang Akhir Sewa Dibar Di Muka Juga Sama 2 Juta 400 Debit Dikreditkan 2 Juta Sisa 4 Juta Ini Yang Masih Punya Nilai Manfaat Yaitu Dibar Oktober Januari Dan Februari Di Tahun 2018 Kemudian Sewa Dibar Di Muka Kendara Tidak Terubah Akumasinya 9 Juta Tambah 1 Juta 500 Menjadi 10 Juta 500 Peralatan Tidak Berubah Akumasinya Berubah Dari 2 Juta 500 Tambah 500 Sisa Bertambah Menjadi 300 Kemudian Utang Dagang Tidak Berubah Sewa Diterima Di Muka Yang 1 Juta 250 Kita Dibetkan 750 Sisa 500 Kemudian Modal Tidak Berubah Pertetap Penjualan Tetap Returnya Tetap Nah Disini Ada Pembelian 25 Juta Karena Kita Pakat Pendekatan Salah Baruji Berarti Tidak Kita Tutup Disini Berarti Pada Saat Meraca Sado Disesuaikan Rekening Sado 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 Masih Ada Terkat Dengan Pembelian Gangkup Pembelian Dan Retur Pembelian Potongan Pembelian Potongan Pembelian Juga Itu Kemudian Gaji Karyawan Beban Niklan Dan Administrasi Kantor Tidak Berubah Kemudian Di bawahnya Muncul Rekening Baru Yang Ada Kisala Baruji Yang Kita Debitkan 1.800.000 Dikreditkan 900.000 Sisa Menjadi 500.000 Di sebelah Debit Kemudian Ada Kepulian Piotang 395 Beban Sewa Penyusutan Kendaraan Penyusutan Perangatan Dan Beban Bunga Kemudian Disini Ada Muncul Utang Bunga 2.500.000 Yang Masih Kita Bayar Dan Muncul Pendapatan Di luar Usaha Yaitu Pendapatan Sewa Yang Sudah Menjadi Hal Kita 750.000 Total Debit Dan Terkait Dengan Rekening Iktisar Labah Rugi Rekening Iktisar Labah Rugi Itu Ada Rekening Sementara Tadi Itu Bukan Rekening Yang Dipakai Selamanya Atau Dipakai Dalam Jangan Waktu Alam Iktisar Labah Rugi Itu Sebenarnya Hanya Untuk Menampung Labah Rugi Perusahaan Yang Didapatkan Lepusaha Selama Satu Projek Potansi Yang Nantinya Akan Ditransfer Ke Rekening Modal Jadi Rekening Iktisar Labah Rugi Ini Rekening Sementara Saja Sebenarnya Yang Munculnya Pada Saat Penutupan Tetapi Kalau Kita Pakai Penyusang Persediaan Barang Dagang Pendekatan Iktisar Labah Rugi Munculnya Pada Saat Penyusas Muncul Yang Ini Jadi Terkait Dengan Rekening Iktisar Labah Rugi Nah Rekening Iktisar Labah Rugi Sendiri Itu Saldo Normalnya Dimana Sebenarnya Nah Ini Terkait Dengan Laba Rugi Bersih Yang Namanya Perusahaan Pasti Tujuannya Untuk Mencari Laba Untuk Mendapatkan Menghasilkan Laba Jadi Otomatis Oktis Laba Rugi Kita Persepsikan Dia Memiliki Saldo Normal Di Sebelah Kredit Dimana Kredit Menambah Modal Laba Menambah Modal Kalau Di Sebelah Debut Berarti Melalui Rugian Itu Jadi Kalau Ditanya Saldo Normalnya Itu Didebat Kredit Semuanya Tidak Ada Istilah Terkait Dengan Laba Rugi Saldo Normalnya Didebat Kredit Karena Rekening Saldo Rugi Itu Hanya Rekening Untuk Menampung Saja Rekening Sementara Digunakan Untuk Menampung Atau Mentransferkan Laba Rugi Bersih Ke Rekening Modal Gitu Ya Ini Terkait Dengan Rekening Saldo Rugi Posisinya Ada Didebat Ini Sementara Ada Di Sebelah Debit Ya Sementara Ada Di Sebelah Debit Tetapi Nanti Akan Di Akumulasi Dikalkulasi Menjadi Pada Saat Penutupan Didebat 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 Berarti Merami Rugi Berarti Merami Laba Yang Dapatkan Laba Perusahaan Selesai Untuk Melancar Saldo Disesuaikan Kita Lanjut Ke Kolom Laba Rugi Ya Terkait Dengan Kolom Laba Rugi Nah Kolom Laba Rugi Isinya Berkaitan Dengan Laporan Rekening Yang Ada Di Laporan Laba Rugi Yaitu Apa Saja Ada Penjualan Dan Kawan 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 Beban Operasi Beban Usaha Dan Juga Iktisah Laba Rugi Nah Iktisah Laba Rugi Masuk Ke Kolom Laba Rugi Masuk Ke Kolom Laba Rugi Karena Iktisah Laba Rugi Ini Yang 500.000 Ini Terkait Dengan Persediaan Barang Daga Awal Dengan Persediaan Barang Daga Akhir Dimana Akan Diperhitungkan Untuk Mendapatkan Atau Untuk Menentukan Nilai Dari HPP Dan HPP Ini Adalah Faktor Pengurang Dari Penjualan Bersih Yang Ada Di Laporan Laba Rugi Jadi Pisa Laba Rugi Posisinya Nanti Di Kolom Laba Rugi Atau Neraca Dia Masuk Di Kolom Laba Rugi Yaitu Terkait Dengan Perhitungan Atau Pengidentifikasi Atau Menentukan Nilai Dari HPP Yang Ada Di Laporan Laba Rugi Jadi Nanti Di Laporan Laba Rugi Akan Kita Hitung Baru Kita Hitung HPP Dari Periode Tersebut Berapa Nilainya Total Debit Dan Total Kredit Dijumlakan Selisih Menunjukkan Laba Atau Rugi Bersih Kalau Kredit Kreditnya Lebih Besar Dari Debit Berarti Laba Selisih Ditaruh Di Nilai Terkecil Antara Debit Dan Kredit Agar Kedua Sisi Debit Dan Kredit Seimbang Kredit Kredit 41.750 Debit 37.4 7.45 Jadi Ada Kredit Lebih Besar Di mana Penjualannya Dan Nilainya Tetap Sama Tidak Mungkin Berbeda Karena Metodenya Sama Perhitungannya Juga Sama Cuma Beda Pencatatan Saja Beda Di Proses Pencatatannya Saja Tetapi Secara Nilai Secara Hasil Tetap Sama Lanjut Kolom Laba Rugi Selesai Lanjut Ke Kolom Nera Sama Total Debit Dan Kredit Dijumlakan Nanti Ada Selisih Ini Laba Di Kolom Laba Rugi Kita Isi Didebit Berarti Di Kolom Nera Sebaliknya Isi Di Sebelah Kredit Ini Laba Laba Menambah Modal Modal Bertambah Di Kredit Kalau Rugi Sebaliknya Nah Ini Kolom Laba Rugi Sebaliknya Nah Kolom Nera Isinya Apa Yang Tidak Ada Di Kolom Laba Rugi Data Data Di Nera Sado Yang Tidak Dicatat Di Kolom Laba Rugi Masuk Ke Kolom Raca Yaitu Ada Aset Di Abilitas Sampai Dengan Modal Termasuk Di Dalamnya Ada Prival Yang Untuk Sementara Menampungnya Ke Rekening Modal Yang Kita Masuk Di Kolom Neraca Untuk Sementara Saja Nanti Pada Proses Penutupan Sudah Kita Habiskan Prival Kemudian Jangan Lupa Disini Ada Kutang Bunga Yang Masih Dibayar Yang Muncul Pada Proses Penyesuaian Total Debit Berarti Kreditnya Lebih Kecil Yaitu Sebesar 4.5.000 Yaitu Sebesar Nilai Laba Bersih Total Debit Dan Kredit Ditotalin Yang Tadi Selisihnya Dimasukin Di Kolom Nilai Terkecil Di Kolom Debit Atau Kredit Karena Laba Menambah Modal Di Kredit Masukin Di Kredit Total Debit Dan Kredit Harus Seimbang Yaitu 58 150 Selesai Untuk Neraca Saldonya Neraca Lajurnya Setelah Diminta Bikin Neraca Lajur Kita Lanjut Ke Berikutnya Yang Diminta Adalah Menyusun Laporan Laba Ruginya Oke Ini Laporan Laba Ruginya Oke Ini Kolom Laba Ruginya Kita Mulai Dari Kolom Laporan Laba Ruginya Sorry Yang Diminta Laporan Keuangannya Kita Mulai Dari Laporan Laba Ruginya Oke Seperti Biasa Yang Tadi Yang Di Pendekatan HPP Kita Masukin Dulu Penjualan Bersih Penjualan Keuangannya Dengan Betur Tidak Ada Potongan Dapat Penjualan Bersih 39 500 000 Keuangannya HPP Nah Tadi Kalau Yang Pendekatan Dipisa HPP HPP Tidak Dihitun Lagi Disini Sudah Dapat HPP Pada Proses Penyesuaian Ini Nah Karena Kita Pakai Pendekatan Ini Sama Hal Dengan Perpetual Bentuk Laporan Laba Ruginya Yang Pendekatan HPP Sama Dengan Perpetual Bentuk Laporan Laba Ruginya Nah Kalau Yang Pendekatan Tidak Laba Rugi Dimana HPP Tidak Terbentuk Disini Pada Proses Penyesuaian Jadi Pada Penyesuaian Laporan Laba Rugi Baru Kita Cari HPP Dimana HPP Itu Didapat Dari Barang Tersedia Untuk Dijual Barang Tersedia Untuk Dijual Untuk Mendapatkan Nilai Barang Tersedia Untuk Dijual Kita Cari Tahu Dulu Tersedia Awal Berapa Yaitu 1 400 Yang Ada Di Laporan Di Rancasado Tadi Setelah Proses Penyesuaian Kita Tampung Ke Iktisal Laba Rugi Kemudian Pembelian Bersih Nah Pembelian Bersih Ini Didapat Dari Rekening Pembelian Dan Kawan Kawan Dimana Pembelian Ditambah Biang Kut Dikurangi Dengan Reto Kebetulan Tidak Potongan Disini Dapat Pembelian Bersih 25500 Tambah 1 400 Dapat Barang Tersedia Untuk Dijual 26 900 Nah Barang Tersedia Untuk Dijual Ada Dua Kondisi Ada Dua Apa Ya Dua Alokasi Pengalokasian Yaitu Kalau Tidak Terjual Ya Tersisa Jadi kita Tidak Tau Tersisa Berapa Tetapi Kita Tau Tersisa Berapa Di soal Tadi Tersisa 900 Muncul Disini Nah Yang 1.800.000 Dan 900.000 Ini kan Sudah Kita Sesuaikan Sudah Kita Generalisasi Sudah Kita Alokasikan Melalui Rekening Perentara Yaitu Iktisar Laba Rugi Maka Darah Itu Nanti Iktisar Laba Rugi Akan Diperhitungkan Proses Penyesuaan Ini Untuk Mendapatkan Laba Rugi Bersih Nah Tadi Kembali Lagi Barang Tersedia Untuk Dijual 26.900.000 Yang Tersisa 900.000 Berarti Selisih Yaitu Harga Pokok Penjualan 26.000 Untuk Menghitung HPP Sudah Kita Bahas Di materi Persediaan Perusahaan Dagang Jadi Ini Sebenarnya Kilas Balik Bahas Kembali Nah Dapat HPP 26.000.000 Penjualan Bersih 39.500 Selisihnya Berarti 13.500.000 Adalah Laba Kotor Nah Laba Kotor Ini Kita Kurangkan Dengan Beban Operasi Ini Sama Tidak Ada Perubahan Ada Beban Gaji Sampai Beban Penyusutan Total Beban Operasi 7.745.000 Selisihkan Dengan Laba Kotor Yaitu 13.500.000 Dapat 5.755.000 Nah Ini Belum Laba Bersih Baru Laba Operasi Karena Disini Masih Ada Transaksi Lain Yang Terkait Dengan Pendapatan Sewa Dan Beban Bunga Pendapatan Sewa Dan Bunga Ini Masuk Kependapatan Dan Beban Di Luar Usaha Karena Kedua Kedua Kegiatan Ini Tidak Ada Kaitannya Dengan Kegiatan Operasi Perusahaan Atau Kegiatan Operasional Perusahaan Kalau Pendapatan Sewa Kegiatan Operasional Perusahaan Utamanya Penjualan Barang Dagang Jadi Tidak Masuk Kategori Kegiatan Operasional Perusahaan Jadi Kita Masuk Ke Pendapatan Di Luar Usaha Demikian Beban Bunga Tidak Berkaitan Dengan Proses Kegiatan Operasional Perusahaan Terkait Dengan Transaksi Jual Beli Barang Dagangan Ini Muncul Karena Kita Pinjam Uang Jadi Tidak Ada Kaitan Jadi Kita Ditambahkan Pendapatan Sewa 750 Keluangin Dengan Beban Bunga 2.500 Dapat Labah Bersih Yang Sama Dengan Pendekatan LPP Yaitu 4.500 Kalau Salah Kalau Berbeda Berarti Ada yang Salah Dengan Penyusunan Laporan Keuangan Kalian Dengan Proses Akuntansi Kalian Antara HPP Walaupun Iktis Jadi Sama Yang Disini Labah Bersih Laba Bersih Kita Bawa Ke Laporan Perubahan Modal Modal Diambil Dari Kolom Neraca Di Neraca Lajur 21.750.000 Tambahkan Dengan Labah Bersih 4.500.000 Ada Prival Yang Di kolom Neraca 600.000 Dikurangi Dapat Modal Akhir 25.155.000 Sama Juga Dengan Yang Pendekatan HPP Dapat Modal Akhir Kita Pindahkan Ke Rekening Pindahkan Ke Laporan Posisi Keuangan Atau Neraca Neraca Kita Mulai Dari Hasil Lancar Ada Ini Sama Neraca Ini Sama Dengan Jawaban Yang Di Pendekatan HPP Yang Bedanya Di Laporan Laporan Labah Rukinya Saja Terkait Dengan Format Dan Proses Penyajian Tetapi Hasil Akhir Tetap Sama Disini Ada Hasil Lancar Dari K Sampai Dengan Sewad Dibar Di Muka Ditambahkan Kewajibannya Kewajibannya Kewajiban Cuma ada Tiga Sama Hutang Dagang Seri Diterima Di Muka Dan Hutang Bunga Yang Muncul Di Pada Set Penyesuaian Total Liabilitas 18.200.000 Ditambahkan Dengan Modal Modal Bukan Yang Dineraca Lajur Bagian Modal Oke Selesai Untuk Laporan Keuangannya Lanjut Ke Proses Terakhir Yaitu Proses Penutupan Dekat Dengan Aizuna Penutupan Disini Tidak Diminta Raca Sada Setelah Penutupan Ya Dan Tidak Diminta Posting Ya Gak Usah Kita Sampai Di Penutupan Saja Karena Di Soal Ini Hanya Diminta Untuk Sampai Dibuat Di Juna Penutupannya Saja Disini Oke Nah Untuk Proses Penutupannya Pendekatan HPP Dengan Ketisah Laba Rugi Berbeda Kependekatan HPP Kita Kembali Lagi Ke Atas Sini Dimana Menutup Penjualan Dan Kawan Kawan Pembelian Tidak Kita Tutup Karena Sudah Kita Tutup Disini Pada Saya Penyesuaian Yang Disini Kita Tutup Adalah Rekening HPP Dan Juga Ketisah Laba Ruginya Pada Satu Tidak Ada Kita Altatik Hanya Muncul Pada Set Penutupan Kalau Proses Penutupan Di Pendekatan Laba Rugi Ya Sama Yang Pertama Intinya Semua Rekening Yang ada Di Laporan Laba Rugi Kita Tutup Disitu Harus Kita Nolkan Beserta Rekening Pembantu Moda Lainnya Yaitu Priva Ataupun Dividend Yang Pertama Kita Tutup Rekening Penjualannya Dulu Dan Juga Pendapatan Di Lurusaha Penjualan Ada 40 Juta Yang Di Kredit Kita Debetkan Kemudian Ada Kawan Kawannya Kebetulan Disini Cuma Ada Satu Retur Penjualan Retur Penjualan Yang Ada Didebet Kita Nolkan Cata Di Kredit Ada Pendapatan Sewan Di Kredit Kita Debetkan Kampung Kekisela Barui 42 Juta 250 Rp Setelah Itu Menutup Rekening Pembelian Dan Kawan Kawan Beban Operasi Serta Beban Di Luar Usaha Nah Tadi Di Pada Set Penjualan Ini Tidak Kita Tutup Rekening Pembelian Kita Kita Nolkan Disini HPP Tidak Muncul Karena Tidak Kita Bentuk Rekening HPP Jadi Kalau Pendekatan HPP Kita Tutup Beban Beban Operasi Dan Beban Di Luar Usaha Serta HPP Kalau Disini Yang Pendekat Tidak Tidak Salah Barugi Kita Menutup Beban Operasi Beban Di Luar Usaha Dan Juga Pembelian Dan Kawan Kawannya HPP Tidak Muncul Jadi Tidak Perlu Kita Otak Atik Hanya Muncul Secara Perhitungan Saja Disini HPP Tetapi Tata Akuntansinya Kita Tutup Rekening Pembelian Dan Kawan Kawannya Didebet Pembelian Dan Biangkut Masing Kita Nolkan Di Sebelah Kredit Kemudian Dan Kawannya Pembelian Ada Retur Dan Potongan Yang Dikredit Kita Debetkan Kebetulan Disini Cuma Ada Retur Pembelian Kemudian Beban Operasi Debet Yang Didebet Kita Kreditkan Dan Beban Di Luar Usaha Yaitu Beban Yang Didebet Kita Kreditkan Agar Nol Tampung Ke Iktisala Barugi 35745 Setelah Itu Iktisala Barugi Jangan Lupa Pada Saat Penyesuaian Sudah Kita Tampung Terkait Perhitungan HPP Dimana Kita Membutuhkan Persediaan Awal Dan Persediaan Akhir Kita Masukin Di Saat Penyesuaian Ini Jangan Lupa Di Perhitungkan Karena Secara Pembukuan Secara Buku Besar Rekening Iktisala Barugi Sudah Ada Isi Pada Saat Penyesuaian Yaitu Sebesar 500 Rp. Di Sebelah Debet Nilai Bersih Kemudian Pada Saya Menutup Penjualan Dan Kawan Kawan Kita Kreditkan 40 Juta 250 Kemudian Menutup Pembelian Beban Operasi Beban Usaha Dan Beban Dilar Usaha Didebet Iktisala Baruginya 35 Juta 745 Ribu Kita Debetkan Disini Nah Debet Dan Kredit Kita Akumulasikan Kita Kalkulasi Kita Hitung Dapat Saldo Akhirnya Itu Harus Sebesar Laba Bersih Yaitu 4 Juta 5 Ribu Nah Kalau Penyesuaian Kita Tidak Perhitungkan Maka Selisih Antara Itisala Barugi Dengan Itisala Barugi Terkait Dengan Menutup Penjualan Kawan Kawan Beban Beban Itu Tidak Sama Dengan Nilai Dari Laba Rugi Bersih Karena Laba Rugi Bersih Terkait HPP Dimana Kita Memperhitungkan Persediaan Awal Dan Persediaan Akhir Nah Kadara Itu Ditampunglah Ketisa Laba Rugi Persediaan Awal Dan Persediaan Akhir Untuk Mengeneralisasi Antara Persediaan Awal Persediaan Akhir Dan Pembedaan Kawan Kawannya Untuk Mendapatkan APP Disitu Ya Karena Disini Pada Penyesuaian Pada Penutupan Di Atas Sebelumnya Itu Tidak Ada Rekening APP Yang Terbentuk Maka Dari Itu Untuk Mengeneralisasikan Nilai Dari APP Itu Dibis Kalkulasilah Pada Penutupan Diktisa Laba Rugi Jadi Penutupan Persediaan Awal Kemudian Munculkan Persediaan Akhir Menutup Penjualan Dan Kawan Kawan Serta Beban Dan Beban Operasi Dan Nilai Dari Laba Bersinya Yaitu Disibah Kredit Rp4.5.000 Terkait Dengan Rekening Eksisar Laba Rugi Seperti Itu Kurang Lebih Kalau Tidak Dimengerti Boleh Kita Diskusikan Lagi Di Grup WA Karena Takutnya Kalian Agak Bingung Sebenarnya Kalau Sesuai Dengan Nalar Logika Berpikir Itu Bisa Kita Ikutin Bisa Dapat Kita Ikutin Secara Baik Tetapi Kalau Nalar Logika Kalian Tidak Bisa Mengikutinya Otomatis Hal ini Akan Membingungkan Bagi Kalian Coba Dipahami Sendiri Dipahami Baik Baik Dipelajari Terkadang Kunci Jawaban Terasa Berikan Kalau Dan Tidak Dimengerti Boleh Ditanyakan Di WA Nanti Nah Dapat Laba Rugi Bersinya Berapa Kisah Laba Rugi Di Kredit Rp4.5.000 Kita Transfer Ke Rekening Modal Jadi Yang Di Menambah Rekening Modal Rp4.5.000 Ini Rp4.5.000 Bukan Rp5.000 Rp4.000 Rp5.000 Itu Karena Ini Laba Laba Menambah Modal Modal Bertambah Di Kredit Ektisal Laba Rugi Yang Di Kredit Kita Menolakan Catat Di Sebelah Debit Setelah Itu Masih Ada Rekening Pembantu Modal Lainnya Yaitu Di Soal Ada Prefer Nah Prefer Yang Di Kredit Yang Didebit Kita Menolakan Catat Di Sebelah Kredit Mengurangi Modal Langsung Tampung Kemodal Mengurangi Modal Modal Berkurang Di Sebelah Debit Berarti Debitnya Modal Kreditnya Prefer Sebesar Rp600.000 Kunci Jawabannya Ini Salah Jangan Diikutin Ini Jawabannya Benar Oke Selesai Untuk Soal Yang Kenam Soal Nomor 6 Baik Pendekatan Baik Khususnya Terkait Dengan Penyesuaian Persediaan Barang Dagang Baik Menggunakan Pendekatan Kisah Labah Rugi Ataupun HPP Jadi Berbeda Secara Proses Akuntansinya Secara Pencatatannya Tetapi Secara Hasilnya Secara Nilai Akhirnya Tetap Sama Tidak Mungkin Berbeda Nah Untuk Soal 6 Sudah Selesai Jadi Pembahasan Latihan Soal Soal Latihan Sudah Selesai Juga Tinggal Lanjut Ke Latihan Soal Jadi Nanti Di Pertemuan Berikutnya Ada Latihan Soal Yang Saya Berikan Dan Coba Kerjakan Nah Untuk Dengan Akuntansi Untuk Persediaan Dagang Terkait Dengan Materi Materinya Ataupun Pembahasan Soal Yang Masih Tidak Dimengerti Masih Dibingungkan Kalian Coba Pahami Dulu Coba Dipelajari Dulu Baik Baik Dari Kunci Jawaban Dari Materi Dari Handout Ataupun Dari Video Yang Saya Sampaikan Ya Coba Pahami Coba Pelajari Apabila Adan Tidak Dimengerti Masih Dibingung Masih Membingungkan Masih Sulit Untuk Dipahami Boleh Kita Diskusikan Di Grup WA Nanti Sama Sama Jadi Untuk Materi Akuntansi Untuk Persediaan Dagang Akuntansi Untuk Perusahaan Dagang Baik Materi Maupun Penyampaian Soal Latihan Sudah Selesai Kita Lanjut Ke Pertemuan Berikutnya Nanti Sampai Jumpa Semuanya